Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita baca nama bersama ini adalah kakelianti xingming 13 dengan Taiwan Star dan ada nama Cina di sana saya tidak tahu bagaimana membaca Taiwan Star buat teman-teman yang bisa membaca silahkan ya saya harap anda bisa membaca bahasa Cina di sana dibaca di nama label oke mari kita lanjutkan ini adalah kakelianti xingling dengan baktia seperti yang kita tahu kakelianti xingling adalah kakelianti xingling dengan coklat drop jadi ini ada darah coklat drop bagaimana warnanya, mestinya merah kemudian dia disilangan dengan baktia baktia itu adalah silangan dari while baktia adalah kakelianti xingling dengan kakelianti xingling jadi memang warnanya warnanya itu gak mesti merah dari coklat drop tadi karena memang sudah disilang lagi dengan boring yana dan buta tah jadi inilah yang kita dapat sekarang ya we have this kind combination from the color and also the size of the plant indukannya sudah beragam sudah disilangan tentu ada kombinasi baik dari kombinasi warna maupun dari kombinasi pohonnya you can see that i have huge flower huge flower here ada bunga yang besar look at the size of the flower dan senengnya dia gak cuman satu kuntung guys i have 3 flowers here not only one one piece and then here is the smaller flower kemudian ada juga ukuran bunganya yang lebih kecil ya let me show you ini saya dirikan dulu biar aduh agak repot nih oh my god ada lebah guys i have one bee there ini memang karena wangi banget ini because this is so very fragrant so it attracts the insect like a bee okay i'm gonna show you here the size of the flower here is different semoga bisa kelihatan ya bunganya itu berbeda guys yang atas ini lebih besar sementara yang bawah lebih kecil ya i have these 2 smaller plants look at the bee oh my god tuh lebahnya datang lagi guys lihat ya ini temen-temen ini walaupun lebih kecil tapi dia tinggi juga jadi kecil itu karena ada perbandingan yang lebih besar lagi ya look at the size of the plant here this is the small one but it's quite big actually ya and look at the back side here is the most bigger plant that i have ini adalah pohon yang paling tinggi yang saya punya ya jadi tinggi pohon juga ternyata mempengaruhi dari besar kecil bunganya ya so you can see that if the plant is smaller then the flower is also small but if the plant is bigger then you can find out that also the flower are bigger gitu mungkin juga tergantung dari gen masing-masing mengenai warna juga berbeda ya for the color is also quite a bit different the small one here is kinda lighter the small one here is kinda lighter yang kecil-kecil tadi itu lebih warnanya lebih pudar sementara yang besar tadi warnanya lebih gelap ya well this big one is darker and about the smell let me try to sniff again hmmm wanginya itu it's very delightful quite strong like a rose flower jadi aromanya itu kenceng banget kuat seperti aroma bunga mawar that's why you can see that the bee is try to come in and try to suck on the nectar okay tadi ada serangga ya yaitu tawon tadi yang udah mau kesini untuk menghisap madunya ataupun nektarnya oke ini memang bagus banget pohonnya ya i really love this kind of big plant like this saya seneng banget nih dengan pohon-pohon yang seperti ini and i have 3 pots ada 3 pots disini i have 3 baskets you can see that i try different ways to plant dan ketiga ini saya coba beda-beda cara nanamnya this one is using this plastic basket with mini hole kinda small size ya ini lebih kecil ya potnya kemudian juga pot bolong-bolong itu seperti pot panda medianya yang saya pakai dicampuran dari arang di bagian bawah kemudian atasnya pakai spagnum moss ya i have this mixture of media which is charcoal and also spagnum moss on top and not to forget these two release fertilizer also ya and then let's see this one kemudian yang ini kita lihat ya saya pakai dulu popos low release nya juga this one is having a bigger pot bigger basket and only using this charcoal as a media full charcoal and kemudian tadi baru ditarokkan popos low release juga and then this one oh aduh agak jatuh dia this one is using whole of spagnum moss yang satu ini pakai spagnum moss semuanya kemudian ada popos low release juga ditarok disana and using this plastic basket also and you can see that the one using spagnum moss is having bigger plant jadi ternyata disini kalau saya pakai spagnum moss dia pohonnya lebih besar ya jadi gak tau itu karena sengaja not sure if this is it is coincidence genetically it is really big plant gak tau kalau memang secara gen dia memang pohonnya besar or is because of the media of spagnum moss atau mungkin karena medianya pakai emos tadi ya jadi begini maksud saya kalau media moss itu dia menyimpan air dengan banyak dengan baik gitu otomatis juga air yang kita masukkan adalah air dari nutrisi pupuk yang kita berikan jadi tanamannya itu bisa menyerap nutrisi tadi kapan saja karena memang di moss itu masih tersedia ya lama untuk keringnya sementara kalau kita pakai media yang banyak arangnya atau yang poros lebih poros tentu pupuk yang diberikan akan lebih cepat menguap atau lebih cepat kering sehingga dia pertumbuhannya cenderung untuk lebih pendek atau lebih lambat dibanding dengan yang memakai media moss so which one do you like? teman-teman suka yang mana ini dari bunganya? kalau saya kayaknya lebih suka yang besar ya i think this one is a real eye-catching for me and from the color also and the size of the flower kayaknya ini deh yang besar yang saya lebih suka karena lebih menarik mata kemudian juga lebih besar ya lebih attractive gitu oke my friend i think hmm i'm not sure sometimes i don't want to sell because i would like to make a cross from the plants jadi kadang saya nggak mau jewel karena mau mengadakan kawin silang ya antara pohon-pohon ini tapi jika ada yang berminat saya tunggu sampai hari ini jika tidak ada maka akan langsung saya kawin silang aja ya alright thank you for watching and i hope you have a lovely day bye-bye bye-bye